Halo guys, kembali lagi dengan gue Kurokes Kali ini mari kita lanjutin pembahasan novel Saikyo on Yoji sebelumnya atau part 7 Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian buat nonton dulu Berlebihandang memahami alur ceritanya, oke langsung aja kita masuk ke konten Jadi setelah mengalahkan bos cacing besar sebelumnya, akhirnya penyerbuan monster di kota Lakana berhasil untuk dihentikan Atau menjadi kemenangan besar bagi mereka Walaupun itu karena Saikyo memutuskan untuk membantu mereka dan mau menyelamatkan kota itu Jika saja Saikyo memutuskan untuk pergi dan mengabaikan kota itu Tentunya mereka gak akan mungkin mampu untuk bertahan dari penyerbuan monster sebesar itu Walaupun tetap saja masih ada banyak korban yang mati atau gugur dalam misiden itu Terutama para petualang dan juga para penjaga yang sebelumnya bertarung mati-matian mengharapi para monster kuat Jadi sebelum merayakan kemenangan atau berpesta seperti biasa Mereka lebih dulu menguburkan para petarung yang telah gugur dan juga memberikan upacara pemakaman untuk mereka Barulah setelah itu mereka mulai berpesta di gede langganan mereka masing-masing Dan bahkan di malam itu suasana di kota Lakana sangat meriah Soalnya dari kemenangan itu nantinya mereka juga akan mendapatkan bayaran yang cukup banyak Dan bahkan semua orang yang sudah resmi menjadi penduduk kota itu juga bakal mendapatkannya Dari penyerbuan monster itu kan tentunya ada banyak sekali monster yang sudah berhasil mereka kalahkan Dan bahkan saat itu kota Lakana sampai dipenuhi dengan bangkai monster yang sangat banyak Nah otomatis membangkai monster itu sama aja harta karun bagi mereka Soalnya hampir semua monster itu mengandung material yang tentunya bisa dijual dengan harga yang bervariasi Cuma untuk kali ini pihak dewan kota itulah yang bakal mengurus semua material atau harta karun itu Jadi mereka gak akan sampai berebut dan semuanya akan dibagi dengan cara yang adil Dan itu sudah jadi aturan lama di kota Lakana atau saat mereka sedang menghadapi penyerbuan monster seperti saat ini Jadi maksudnya semua material itu akan diserahkan semuanya pada pihak dewan kota Dan mereka yang akan bertanggung jawab mengurus ataupun menjualnya Nah nantinya pihak dewan akan membagikan hasilnya setiap bulan pada penduduk kota itu Walaupun ya tentu untuk para petualang ataupun penjaga yang sebelumnya ikut pertarung Bakalan mendapatkan catah yang lebih banyak dari yang lainnya Jadi simpelnya untuk satu tahun ke depan mereka semua akan mendapatkan gaji tanpa harus melakukan apapun Soalnya jika tidak seperti itu maka bisa menembulkan masalah baru dan kota itu bakalan mengalami inflasi Karena kan jika para petualang langsung menjualnya sendiri maka pihak kota Lakana gak akan mampu untuk membayar semuanya sekaligus Makanya pihak Lakana perlu menyimpannya lebih dulu dan nantinya mereka akan melakukan impor atau menjualnya pada beberapa negara lainnya Apalagi kan setelah insiden itu butuh waktu kurang lebih satu tahun bagi semua dungeon diwilih itu untuk kembali normal seperti sebelumnya Jadi untuk satu tahun ke depan para petualang yang memasuki dungeon atau menambang material disana bakalan sangat dibatasi Nah otomatis penghasilan mereka juga akan sangat berkurang namun sebagai gantinya mereka akan mendapatkan gaji setiap bulannya dari pihak kota Sehingga cerita saat itu saya bersama ketiga temannya sudah ada di bar untuk berpesta seperti biasa Disitu juga ada Samluk dan juga Liloid yang lagi mabok bersama para petualang lainnya Walaupun disini Liloid minum Samluk kelihatan sangat sedih dan juga menyesali ketidak kemampuannya sendiri Soalnya dalam pertempuran sebelumnya ada banyak dari anggota partinya yang telah gugur Dan sebenarnya anggota partinya Samluk juga banyak yang telah gugur dalam pertempuran itu Cuma kan dia tidak menunjukkan kesedihannya kayak Liloid dan tetap merayakan kemenangan itu dengan sikap yang sangat bangga Bahkan disini Samluk yang melihatnya sampai menegur Liloid untuk jangan menunjukkan kesedihannya seperti itu Soalnya bagi Samluk seorang pemimpin tidak seharusnya seperti itu Mereka yang memutuskan untuk ikut dalam pertempuran atau menjadi petualang memang sudah memilih jalan mereka masing-masing Dan itu sudah menjadi resiko mereka Tapi bukan berarti kematian mereka harus disesali atau ditangis selamanya Karena bagi Samluk kita sebagai pemimpin sudah melakukan yang terbaik dan kita harus menunjukkan rasa bangga pada mereka semua Soalnya kan Samluk memang selalu memberikan kebebasan pada semua anggota partinya Namun jika seorang pemimpin seperti Liloid menunjukkan sikap seperti itu Maka semua bawahannya juga akan semakin berpikir manja dan hanya akan membuat mereka semakin lemah Mereka akan semakin berpikir kalau kita layak untuk dilindungi dan kita layak untuk diselamatkan Padahal sebagai seorang petualang sudah seharusnya mereka melindungi diri mereka sendiri dan bukan malah bergantung pada orang lain Ya kurang lebih seperti itulah yang Samluk katakan pada Liloid Cuma kan tentunya Liloid nggak berpikir seperti itu Kalau ada anggotanya yang mati dalam pertempuran Dia selalu merasa bersalah dan pasti akan selalu meratap pikir terdak kemampuannya sendiri Karena ya setiap kali Liloid merekrut anggota baru Atau mengajak orang untuk masuk ke partinya Dia selalu berjanji akan membantu mereka dan juga bertanggung jawab mengenai keselamatan mereka nantinya Jadi intinya mereka berdua memang punya sudut pandang yang berbeda Dan mereka berdua juga punya cara masing-masing untuk melolak parti mereka sendiri Kalau Liloid itu lebih mengutamakan keselamatan mereka dan itu malah membuat mereka semakin manja Sedangkan Samluk lebih mengutamakan kebebasan mereka Namun bukan berarti tidak memikirkan keselamatan anggotanya Ya disini semakin lama perdebatan mereka semakin panas dan bahkan sama menimbulkan pertengkaran Karena keduanya juga sama-sama sudah mabuk Sampai akhirnya mereka berdua meminta pendapat Saika dan menurut Saika Cara siapa yang salah dan siapa yang paling benar Sebenarnya disini Saika itu enggak untuk menanggapi pertengkaran mereka Dan memilih untuk gak bisa ikut campur Cuma entah kenapa Saika melajari terbawa suasana Dan bahkan banyak sekali yang dia katakan saat itu Mungkin karena tanpa sadar Saika udah mulai mabuk dan bahkan dia sendiri gak paham Kenapa aku malah jadi ngomong banyak hal seperti ini Jadi awalnya Saika itu memberikan pendapatnya mengenai sudut pandang dan cara mereka berdua mengelola parti mereka sendiri Intinya bagi Saika cara mereka berdua gak ada yang tepat dan masih banyak kekurangannya masing-masing Tentunya Saika juga mengatakan semua alasannya Cuma disini kita persingkat aja guys Jadi walaupun Delet dan Zamluk punya cara yang berbeda Tapi kan mereka punya tujuan yang sama Yaitu mensejahterakan kota Lakana dan para petualangnya Nah cuma sejauh ini mereka belum bisa mencapai tujuan itu Dan masih ada banyak kesalahan yang mereka lakukan Buktinya sejauh ini masih ada banyak petualang muda yang mati konyol saat mereka memasuki wilay dungeon Dan juga ada banyak petualang veteran yang seringkali melakukan kesalahan Dan itu bisa membahayakan para petualang lainnya Nah bagi Saika semua itu karena kurangnya informasi yang mereka dapatkan Terutama mengenai pengetahuan mereka mengenai wilayah dungeon dan semua monster-monsternya Jadi Saika menyarankan semua parti dan guild di kota Lakana Untuk berbagi pengetahuan dan memberikan akses gratis Para semua orang yang ingin mendapatkan pengetahuan itu Soalnya selama ini kan memang sangat minim info dan pengetahuan yang mereka berikan pada para petualang Bahkan biasanya bagi para pemula harus masuk parti dulu untuk belajar dan mendapatkan pengetahuan itu Atau bisa juga dengan cara membuat buku panduan Dan segaligus memasukkan semua info mengenai wilayah dungeon di dalamnya Dari mulai daftar semua jenis monster dan juga keterangan mengenai bahaya monster itu Lalu peta manis mobilnya dungeon di kota itu dan sebagainya Dengan cara itu Saika yakin bakalan mengulai jumlah korban yang berniat memasuki dungeon Yang nantinya juga bakalan memajukan kota Lakana sendiri Tentunya beberapa tualang veteran juga harus bekerja sama Untuk memberikan info baru yang sudah mereka dapatkan selama ini Lalu nantinya semua info atau pengetahuan itu digabungkan menjadi satu Dan semua orang akan mempunyai akses gratis untuk melihat ataupun membelajarinya Ya itulah saran ataupun solusi yang Saika berikan pada mereka berdua Ternyata saat Saika menyampaikan semua itu cukup lama Para petualang di bar itu sampai diam Dan bahkan mereka asik menyimak semua pembicaraan Saika Ternyata mereka semua juga langsung setuju dan akan bekerja sama Untuk mewujudkan semua itu Cuma kebanyakan dari mereka mengakui Tidak pandai mengurus hal-hal semacam itu Apalagi membuat buku yang dimaksud oleh Saika Termasuk Zamluk dan juga Liloid juga tidak pintar mengurusi hal-hal semacam itu Sedangkan pihak Dewan Kota Lakana sendiri saat ini Juga lagi sibuk mengurusi material monster dan sebagainya Jadi akhirnya disini mereka semua meminta Saika untuk menangani semua itu Atau membuat buku yang dimaksud olehnya Karena lagian dia yang punya ide itu dan Saika juga yang paling paham bagaimana membuatnya Jadi simpelnya Saika lah yang akan menjadi sang penulisnya Sedangkan masing-masing dari mereka Akan memberikan info yang berguna yang nantinya bakalan dimasukkan dalam buku itu Ya tentu dalam hati Saika merasa menyesal karena terlalu banyak bicara seperti itu Soalnya kedepannya dia sendiri yang disibukan akibat solusi yang dia berikan sendiri Walaupun entah kenapa Saika gak menolak permintaan mereka Dan akan mengerjakan tugas itu untuk masa depan mereka semua Oh iya nantinya siapapun yang bakal memberikan pengetahuan baru Mengenai Wilih Danjin juga akan dicantumkan namanya dalam buku itu Jadi sebagai sumbernya gitu guys Soalnya kan bisa aja ada petualang nakal yang sengaja memberikan info palsu Untuk menyesatkan yang lainnya Makanya Saika sengaja mencantumkan apa mereka sebagai sumbernya Dan juga untuk memastikan kevalidanya Sehingga cerita beberapa hari setelah pesta itu Saika dan partinya tentu sangat disibukan atas pekerjaan baru mereka Yaitu membuat buku panduan petualangan Sudah ada banyak petualang yang datang menemui mereka Untuk menceritakan kisahnya yang nantinya bakal dimasukkan juga dalam buku itu Walaupun karena saking banyaknya yang berniat memberikan info baru Dan juga menceritakan kisah mereka Seika dan partinya sampai kerepotan mengatasinya Bahkan seringkali di saat mereka lagi jalan santai di kota aja Sampai ada beberapa petualang yang sengaja menemui mereka Sebaik kisah dan namanya ikut dicantumkan dalam buku Yaitu hal yang sangat wajar bagi para petualang untuk pamer Dan tentunya semua orang saat ingin namanya diabadikan dalam buku itu Cuma kan Seika sendiri juga harus milih-milih Dan gak mungkin memasukkan semua kisah petualang yang mereka ceritakan Karena yang paling penting itu pengetahuan dan info baru yang mereka berikan Yang nantinya bakal berguna bagi yang lainnya Jadi pihak guil kota Lakana sengaja memberikan fasilitas untuk Seika dan partinya Mulai saat itu mereka bisa menggunakan kamar dan ruangan lain yang ada dalam guil Dan pastinya mereka juga tinggal di situ Jadi kalau ada petualang yang mau memberikan info baru Atau menceritakan kisahnya Mereka harus ngantri dulu atau mengikuti peraturan yang ada Tentunya pihak dewan kota Lakana juga beberapa kali Bernat memberikan uang yang sangat banyak untuk Seika dan partinya Namun Seika selalu menolaknya Walaupun kalau untuk gaji bulanan mungkin mereka selalu mendapatkannya Lalu pihak dewan kota Lakana juga pernah meminta izin pada Seika Untuk membuat patung Seika di tengah kota itu Soalnya kan Seika punya jasa yang sangat besar untuk kota itu Dan bahkan beberapa orang menganggapnya sebagai pahlawan yang telah menyelamatkan kota Namun tentunya Seika langsung menolak itu Saat itu Yifa, Amyu, dan Mabel juga sedang membantu Seika dan mereka ikutan sibuk akibat pekerjaan itu Cerai mereka bertiga yang biasa menerima info baru dan juga mendengarkan kisah para petualang lalu mencatatnya Sedangkan Seika yang menjadi sang penulis buku dan juga menjelit buku itu sendiri Disini Amyu semai bertanya kenapa kau bisa melakukan semua itu Walaupun ya sebenarnya Amyu udah gak kaget dan dia paham kalau Seika itu memang selalu bisa melakukan apapun Jadi dulunya saat masih di bumi Seika itu sering menulis beberapa buku Entah itu untuk pembelajaran murid-muridnya ataupun cuma sebagai hobinya aja Jadi Seika udah sangat paham bagaimana caranya menulis dan membuat buku seperti itu Sehingga cerita di malam harinya wali kota Silas saat itu mengunjungi mereka yang masih di ruangan guil Walaupun Yifah, Amyu, dan Mabel sedang keluar untuk mencari makanan Awalnya Silas menanyakan kabar Seika dan menyinggung tentang pekerjaan barunya itu Karena mungkin terakhir kali mereka bertemu itu di saat penyerbuan monster dan itu sudah hampir satu bulan berlalu Cuma disini Seika malah menduduh Silas kalau dialah yang sudah menyebarkan berita kepahlawanan Seika pada anggota dewan lainnya Makanya mereka bersikeras untuk memberikan banyak uang kepada Seika sebagai ucapan terima kasih Dan bahkan mereka sampai berniat membuatkan patung Seika di tengah kota itu Disini Silas yang mendengarnya malah tertawa puas dan baginya itu sebagai balasan Atas kebohongan yang Seika berikan pada saat penyerbuan monster Namun Silas juga mengatakan kalau Seika itu sudah sangat diterima di kota Lakana Dan bahkan banyak orang yang sangat ingin berterima kasih badannya Silas sendiri sudah sangat mengakui Seika dan patungnya sebagai bagian dari kota itu Walaupun semua itu bukan karena semata-mata Seika sudah membantu ataupun menyelamatkan kota Silas merasakan kalau Seika itu punya sesuatu yang lain yang membuatnya selalu dikelilingi dan juga dirindukan oleh banyak orang Tentu Silas tidak menyangkalnya kalau Seika itu punya kekuatan dan kebijaksanaan yang sangat tinggi Dan tidak semua orang bisa mendapatkan itu Cuma bagi dia bukan itu yang membuat Seika sangat spesial Yang intinya bagi Silas Seika itu punya kemampuan alami Yang membuatnya bisa dikelilingi oleh banyak orang yang juga sangat peduli padanya Tentu Seika tidak terlalu paham apa yang dimaksud oleh Silas Cuma jika mengingat kembali dirinya saat masih di bumi Seika memang selalu dikelilingi oleh orang-orang hebat Entah itu para murid, tayakasi, teman, pejuang, petapa, bangsawan, dan juga beberapa dukun yang punya kemampuan sama sepertinya Mereka semua adalah orang-orang hebat yang pernah bersama Seika saat masih di bumi Bahkan disini Seika sampai mengingat istrinya dulu saat masih di bumi Walaupun sebelum Seika bernakan nasi Dia sudah meninggal lebih dulu Akibat suatu penyakit yang dideritanya Tak lama kemudian Silas akhirnya pergi lagi Dan berpesan pada Seika untuk menjaga baik-baik kemampuan alami Seika itu Karena bagi Silas itu merupakan hadiah yang jauh lebih berharga Dari sekedar kekuatan ataupun kebijaksanaan yang sangat tinggi Setelah Silas pergi disini giliran Yuki yang keluar Dan seperti biasa ada banyak hal yang mereka bicarakan Awalnya Seika bertanya mengenai apa yang dimaksud oleh Silas Dan bagaimana pendapat Yuki mengenai hal itu Karena sebenarnya Seika sendiri tidak terlalu paham dan juga tidak terlalu menyadarinya Bagi Yuki, Silas itu merupakan orang yang punya penilaian sangat baik Dan semua penilaiannya tentang Seika memang sangat tepat Soalnya setelah Seika dilahirkan kembali Atau di Seika saat ini Dia kembali dikelilingi oleh orang-orang baik yang juga sangat berdolipadanya Dari mulai keluarga yang awalnya selalu mengucilakannya Lalu sang putri aneh yaitu Fiona Dan juga ketiga teman Seika Dan bahkan para petualang di kota Lakana saat ini juga sangat mengagumi Seika Jadi ya bagi Yuki Seika memang punya kemampuan alami Yang membuatnya selalu disukai oleh banyak orang Setelah itu disini Yuki bertanya mengenai perasaan Seika Setelah memutuskan untuk menyelamatkan kota Lakana Seika menjelaskan yang intinya dirinya sama sekali gak merasa menyesal setelah mengambil keputusan itu Soalnya saat ini Seika dan ketiga temannya bisa tetap melanjutkan tinggal di kota Lakana Dan bahkan mereka mendapatkan perlakuan yang sangat baik Walaupun memang jadi tambah terkenal Tapi itu gak jadi masalah untuk Seika Atau sederhana untuk saat ini Bahkan Seika cukup menyukai kehidupannya saat ini Dan itu membuat Yuki sangat senang setelah mendengarnya Lalu disini Seika juga mengungkapkan fakta lain mengenai salah satu dari tiga bos utama Yaitu mengenai bos utara yang sebenarnya adalah monster Rusa yang pernah Seika tangkap Walaupun dia tahu bagaimana kondisinya saat ini dan masih belum tahu perginya kemana Cuma yang pasti saat Seika pertama kali menangkapnya Sang Rusa memang sudah keluar dari sarangnya Atau saat itu udah gak lagi jadi bos utama Walaupun dia memang ada kemungkinan Sang Rusa akan kembali ke sarangnya suatu hari nanti Dan kembali menjadi bos utama di wilayah itu Atau jika saja Seika gak memutuskan untuk menangkapnya Makanya karena merasa bertanggung jawab juga Seika semakin mau menyelamatkan kota itu Ya setelah itu disini mereka lanjut ngobrolin yang lainnya Sebelum menunggu Yiva, Ambu, dan Mabel pulang Dan sebagus mengakhiri volume 6 web novelnya guys Oh iya jadi sebelumnya berdasar di chapter 18nya Ada scene yang kelewatan yang gak gue bahas Yaitu pemikiran Seika mengenai maksud dari tujuan Fiona Mengirimnya ke kota Lakana Jadi Seika kan tahu kalau Fiona itu punya kemampuan Untung melihat masa depan Otomatis seharusnya Fiona udah melihat Kalau Lakana bakalan menghadapi penyerbuan monster Dalam skala yang sangat besar Nah jika Fiona sudah melihat itu Kenapa dia malah mengirim Seika ke kota Lakana Bukankah hal itu malah jadi tambah merepotkan Seika Dan ketiga temannya Karena kalau membunuh Seika jelas gak mungkin Dan Fiona juga sangat paham akan hal itu Atau malah jangan-jangan masa depan yang dilihat Fiona itu berbeda Atau bisa dibilang kurang akurat Atau mungkinkah dia memang sengaja mengirimku dan pertujuan untuk membuatku terbunuh Dalam penyerbuan monster ini Karena bisa aja dia salah memperhitungkan kekuatanku Namun jika memang seperti itu Lalu apa untungnya bagi Fiona Dan apa yang dia dapatkan dari kematian Seika Ya intinya banyak hal yang dibikirkan oleh Seika Mengenai tujuan Fiona yang sebenarnya Dan tentunya sampai akhir volume menampai penopelnya Seika masih belum mendapatkan jawabannya Cuma yang pasti Seika itu masih was pada pada Fiona Dan masih belum sepenuhnya bisa percaya padanya Oke waktunya Saya beriak Ada dari Alpin THR bang Hahaha Oke Alpin makasih banyak buat THRnya Lalu dari Stalinium Gak bahas Roguni Sonate Min Soalnya versi animenya banyak yang dirubah By the way Yuki wangi Weh kalau Yuki pastinya sangat wangi Walaupun kalau buka baju katanya dia langsung berubah jadi-rubah lagi Jadi sebenarnya saat Roguni Sonate animenya masih belum tayang Gue sempet baca-bahasa novelnya Walaupun cuma sejauh volume satunya aja Soalnya saat itu juga ada beberapa orang yang minta gue buat bahas novelnya Nanti kalau animenya udah tayang Cuma entah kenapa gue gak terlalu bisa menikmati ceritanya cuy Dan akhirnya gak jadi buat bahas novelnya Ya jadi gitu Thank you Stalin Oke disempat dari Sawariya Makasih yang udah donasi Dan mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini Jika ada kesalahan gue minta maaf Atau kalian bisa koreksi aja di bawah Thank you udah mampir sama Mampir ketemu di video lainnya Salam Kroges Mampir ketemu di video lainnya Mampir ketemu di video lainnya